Sampaikan hasil ekskavasi hari ketiga di Candi Gedok. Jadi tim itu melakukan penggalian di sisi utara dan barat dan bangunan candi utama. Dan di sisi utara ditemukan struktur, tapi struktur ini struktur apa masih belum tahu. Jadi bisa itu merupakan struktur pagar atau struktur bangunan lain ini masih dilakukan tes. Dan di sisi barat itu juga ditemukan struktur lagi yang meluas ke selatan dan ke timur. Dan itu juga masih di tes. Dan untuk hari ketiga ini dari tim Balai Persetarian Kebudayaan sudah menggunakan alat berat, bantuan alat berat untuk mengeruk limbah atau urukan tanah bekas galian di ekskavasi sebelumnya. Nah ini lokasinya. Ini ada beberapa titik untuk penggalian di barat dan di sisi utara. Jadi temuan struktur pagar atau struktur yang diduga pagar atau bangunan lain itu berada di utara, dekat dengan tembok milik warga. Jadi dengan temuan itu, kalau di sisi barat itu, esi utara itu memang struktur pagar. Jadi asumsi awal bahwa candi gedok ini berpagar lebih dari satu itu akan lebih kuat lagi. Karena ini untuk pagar induk atau pagar di bangunan candi induk memang sudah ditemukan. Dan dugaannya ada pagar lagi di luar pagar candi induk. Tapi pada hari ketiga ini masih mengoperasikan dari eskavasi ini untuk membuang tanah ya, tanah limbah gitu ya, tanah limbah yang masih menunggu untuk dilatakan, akan dibutuh kalau menyalogasi ekskavasi. Jadi penggunaan eskavasi ini untuk delapan hari kedekan. Ini supaya untuk menginginkan penyisian dari tanah-tanah yang tidak terpakai. Dan untuk eskavasinya, kita mencoba untuk melakukan penyisian dari tanah-tanah yang tidak terpakai. Untuk melihat kemungkinan adanya struktur, dan juga perkirakan menyebabkan bagaimana di seutara apakah ada. Tapi tanda-tanda memang ada struktur, tapi kita belum bisa memastikan apakah itu struktur pagar atau mungkin struktur batur, gitu ya, struktur batur yang ada di seutara. Dan nanti akan kita cuci lagi untuk mengetahui apakah itu struktur pagar atau tukang. Kita tes pada sisi sudut, ya, pada sisi sudut untuk menarik dari seluruh antara struktur pagar yang ada di, eh, struktur yang ada di barat. Kita tarik ke arah utara, dan untuk kemungkinan yang kita tarik sekarang ini. Nah, ketika nanti kita ketemu, itu ada struktur yang membentuk tanah yang pakar, jadi itu memang sebuah pakar, jadi gitu ya. Jadi, nanti akan kita ke sana, gitu ya. Dan untuk kemungkinan tanah ini strukturnya semakin lebat, ya. Semakin lebat ke arah timur sama ke arah selatan. Jadi, akan kita hejar, nanti akan dia hejar, sampai kita bisa menemukan bagian hinding luar dari struktur itu. Itu nanti akan bisa, apa namanya, menjawab struktur itu bagian dari bangunan atau sekarang.